Al-Fatihah Jadi tugas terbesar seorang ayah Tugas terbesar seorang suami Tugas terbesar seorang ibu Tugas terbesar seorang istri Adalah menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api merah Kebanyakan yang kita lakukan itu peduli dengan masa depan anak kita untuk dunia Itu yang kita peduli Kita berpikir anak kita nanti kerja apa sih? Anak kita nanti gimana melanjutkan sekolahnya? Jadi dunia aja Tidak pernah, bukan tidak pernah ya Jarang sekali orang itu yang berpikir Kira-kira anak-anak ini masuk surga enggak? Di tempat yang mana anak-anak kalau masuk surga? Itu kita kadang-kadang enggak berpikir hari ini Maka Allah mengingatkan jagalah diri kalian dan keluarganya dari api neraka Apa yang dimaksud dengan menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Para ahli tafsir mengatakan Menyelamatkan mereka dari api neraka adalah dengan dua hal Mengajarkan kepada mereka ilmu Dan mengajarkan kepada mereka adab Mendidik mereka Untuk beretika Berakhlak mulia Jadi tugas seorang suami kalau bicara istri Tugas suami adalah memilih istri Jadi nanti akan bertanggung jawab Ketika Anak-anaknya jadi enggak benar Bisa jadi yang salah bapaknya Kenapa? Bapak ini dapat ibu dari mana? Nemu di mana abah ibu? Kan kadang-kadang orang menikah dengan wanita nemu di kafe Kenalan Terus dinikahin Kira-kira anaknya gimana nanti? Maka tugas pertama dari mulai memilih Pasangan hidup itu termasuk menyelamatkan Anak dari api neraka Ketika dia menikah dengan seorang wanita ahlul kitab Secara hukum Menikahin wanita Nasronia Yahudia Itu boleh Tapi tetap anak itu harus ikut bapaknya Kan banyak terjadi di negeri-negeri non-muslim ya Teman-teman kita nikah dengan ahlul kitab Dianya Islamnya setengah-setengah Solat yang gak solat Si perempuannya taat dengan agama Nasronia Bagaimana anak-anaknya? Ikut ibunya Jadi sang ayah bertanggung jawab Jadi sejak memilih pasangan hidup Ketika sudah memilih pasangan hidup Disini dia punya kewajiban untuk mengajarkan Jadi orang kalau kita lihat Kebanyakan suami itu peduli sama sandang tangan papa Itu yang dia pikirkan Dia gak pernah duduk sama istrinya lagi makan bersama Kemudian dia ngasih nasihat istrinya Ngasih tau istrinya Seperti ini seperti itu Mungkin kalau tanya sama istrinya kepingin apa Seharusnya dia ajarkan kepada istrinya Tentang hukum-hukum Allah Tapi bagaimana suami akan mengajarkan Kalau dia gak tahu apa-apa Maka dikatakan Orang yang gak punya apa-apa Bagaimana dia akan memberikan? Maka dituntut para suami untuk belajar Kalau dia gak bisa belajar Berikan kesempatan kepada istrinya untuk belajar Kayak di Jakarta ini Masya Allah Di Jakarta ini kajian ibu-ibu Masya Allah Tujuh hari Naji terus Kadang kalah ibu-ibu Suaminya datang ibu-ibunya gak ada Lagi ngaji ibu-ibu Jadi tugasnya tadi harus berilmu Ajarkan kepada istri Dari yang pertama masalah tauhid ya Masalah keimanan diajarkan Karena hukum-hukum Allah yang lainnya ini jamaah Itu berkaitan kuat dengan keimanan Jadi kalau ada seorang suami Nyuruh istrinya melakukan ini itu Tapi iman istrinya masih lemah Sulit dia menerimanya Makanya kalau kita lihat 13 tahun Nabi SAW di Mekah Itu memupuk Akhidah Solat baru turun Tahun ke 10 kira-kira Jadi 10 tahun gak ada solat yang wajib buat mereka Mereka solat di solat Yang wajib belum turun yang 5 waktu itu Maka didik keimanan Ketika imannya kuat Jadi model Kalau bahan dasarnya sudah bagus Tanah kalau kita bicara tanah Kenapa petani itu sebelum menanam Dia cangkul Karena untuk menyiapkan dia Untuk dikasih jagung Coba kalau petani Tanahnya keras Dikasih jagung sama dia Kalaupun tumbuh Jagung itu tumbuh dalam kondisi Ya kurus ya Mungkin juga gak berbuah Tapi berbeda dengan tanah yang udah dipersiapkan Kemudian ditumbuhkan Setelah itu gak dibiarin Disirami sama dia Dikasih pupuk Kalau ada sesuatu yang mengganggu sama dia Dibuangin Begitu pula seorang suami Ngajarin istrinya Seorang ayah ngajarin anaknya Sambil terus berdoa dan bersabar Artinya Kalau kita lihat bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam menghadapi istrinya Sabarnya Nabi Lut alaihissalam menghadapi istrinya Seperti itu Jadi para suami pun Perlu untuk bersabar Gak ada kata selesai Anah udah berapa tahun nih Kau saat 10 tahun Istri anak gak mau dikasih tau Yaudah lah biarin Nah gak boleh Kalau memang gak mampu Mau dibiarin Biarin Serahkan kepada orang tuanya Afon Anah udah gak mampu Didik yang ini Anah takut ditanya Allah Anah balikin Ada yang mau dibalikin Iya Kalau si suami gak mau Udah berhenti Gak mau ngasih tau lagi Karena anak kan udah cukup Udah capek ngasih tau Selama dia istrimu Engkau tetap punya tanggung jawab Tapi kalau dia sudah punya orang Eh sudah selesai Anak Gak ada orang tua Ngomong anak-anak kan udah dewasa Udah menikah Bukan tanggung jawab aneh Tetep Kau kan bapaknya Tetep ada kaji Maka yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu Ketika Fatimah menikah Apakah Nabi berhenti Mengingatkan Fatimah Enggak Malam hari itu Nabi datang ke rumahnya Fatimah Sallallahu Alaihi Wasallam Udah tingkatannya udah Udah naik Disuruh sholat malam Jadi para orang tua Yang anaknya sudah menikah Jangan beranggapan Sudah selesai Tetap dia panggil anaknya Dia punya menantu Dia kasih nasihat menantunya Karena posisi dia tetap Sebagai seorang Ayah Parti